Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Dahulu, waktu terasa lama baru berlalu Satu hari seperti menjalani satu minggu Banyak urusan yang bisa kita lakukan dalam sehari Namun, sekarang banyak yang mengeluh Waktu begitu cepat berlalu Ternyata cepatnya waktu berlalu adalah sebuah tanda Lalu pertanda apakah itu? Bagaimana sains melihat fenomena ini? Apakah semua orang merasakan fenomena ini? Tonton video ini hingga akhir agar tidak kesesat Benarkah waktu cepat berlalu adalah pertanda kiamat? Main game, dari pagi tak terasa waktu sudah sore Buka media sosial, scrolling-scrolling Tiba-tiba Asen Maghrib Nonton drama Korea yang katanya cuma satu episode Tapi terus dilanjut dan akhirnya sadar Waktu sudah malam Bukankah ini pertanda waktu berlalu begitu cepat? Ada banyak komentar mengenai hal ini Bahkan, orang tiba-tiba berkomentar Perasaan baru kemarin Februari Eh, sekarang sudah akhir tahun Taukah Anda? Ternyata waktu berlalu begitu cepat adalah sebuah pertanda kiamat Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Tidak akan terjadi kiamat Sehingga waktu terasa pendek Maka setahun dirasakan seperti sebulan Sebulan dirasakan seperti sepekat Sepekat Dirasakan seperti sehari Sehari dirasakan seperti satu jam Serta satu jam dirasakan seperti satu kilatan api Hadis Riwayat Tirmizi Ibnu Hajar menjelaskan Bahwa maksud dari hadis tersebut Adalah hilangnya keberkahan hidup Harta yang ada tak berguna Habis begitu saja Abu Anas Sodik dalam bukunya Al-Fitan wa Ashirat al-Sa'ah Menjelaskan bahwa penyebab hilangnya keberkahan hidup Adalah orang-orang melakukan banyak maksiat Lalu bagaimanakah Sains memandang anggapan waktu cepat berlalu Mengenai waktu yang berlalu begitu cepat ini Sudah diteliti oleh ilmuwan Berlalunya waktu begitu cepat Yang telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW Ternyata terbukti secara ilmiah Harun Yahya Yang merupakan cendikiawan muslim menjelaskan Bahwa ada getaran alami yang terjadi Antara permukaan bumi dan ionosfer konduktif Frekuensi mendasar ini Dikenal dengan detak jantung dunia Yang disebut juga sebagai resonansi sekumen Resonansi ini sangat penting Karena membungkus dunia Oleh karena itu Alam terus terjaga Begitu juga semua bentuk kehidupan Di bawah efeknya Hal ini terus diukur oleh pusat penelitian fisika Terkemuka di dunia Pada 1950 Resonansi sekumen diukur pada skala 7,8 Hz Nilai itu pun dianggap konstan Namun ternyata pada 1980 Terjadi perubahan Pada tahun itu Resonansi sekumen diukur di atas 11 Hz Harun Yahya bahkan mengatakan Bahwa angka ini masih akan bertambah Oleh karena itu Waktu 24 jam akan terasa lebih singkat Bahwa di masa lalu Hari terasa lebih lama Orang-orang bisa melakukan banyak pekerjaan setiap hari Kemudian Waktu pun semakin singkat Yang menyebutkan bahwa ini adalah pertanda akhir zaman Ia juga mengatakan bahwa ini adalah pertanda hadirnya Imam Mahdi Ini adalah sebuah keajaiban Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW Lalu benarkah Hanya orang dewasa yang merasakan fenomena ini? Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal European Review Dijelaskan bahwa waktu terasa cepat berlalu berhubungan dengan usia Ketika kecil Semua hal yang menjadi hal-hal baru Kita pun menaruh perhatian pada hal-hal itu Hal-hal baru itulah Yang membentuk ingatan dalam otak kita Memori memori tentang kejadian itu Ketika diingat kembali membuat waktu berjalan lambat Hal ini pun meningkat seiring remaja Seiring berjalannya waktu Semakin tua Semakin sedikit memori yang kita buat Kehidupan yang dijalani hanyalah sebuah repetisi Hal inilah yang membuat periode waktu berjalan terasa lambat Dengan gagasan ini Adrian B.J.N. dari Duke University Surut menjelaskan bahwa lebih banyak memori yang terproses saat masih muda Sehingga waktu terasa lambat Ternyata dipengaruhi oleh kemampuan otak yang masih muda B.J.N. mengatakan bahwa cari-cari fisik otak menurun Seiring penambahan usia Hal itu mendukung perasaan seseorang Bahwa waktu berlalu begitu cepat Nah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai waktu yang berlalu begitu cepat Ternyata bukan hanya sebagai fenomena belaka Tapi itu adalah sebagai pertanda kiamat Hal ini pun telah dijelaskan oleh para ilmuwan Ternyata hal itu dipengaruhi oleh usia Orang dewasa akan merasa waktu berlalu begitu cepat Karena mereka memiliki pengalaman baru yang lebih sedikit dari anak-anak Pertanda kiamat ini hendaknya menjadikan kita lebih waspada Dan mau perbaiki amalan Tak hanya sekali Pertanda itu terdapat dalam sabda Rasulullah SAW Dalam hadis lain kembali ditegaskan Hari kiamat tak akan datang kecuali insiden berikut ini terjadi Waktu akan semakin singkat ketika jarak akan semakin pendek Dengan digunakannya kenderaan Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad Wallahu'ala misawa Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh